Oke, disini kita bakalan mainin Mortal Kombat ya guys Dan disini gue pake Kung Lao Anjay Uuh, gak sampe dihajar-hajar dong Ayo, tonjokan seribu Kita panggil temen kita dan Smackdown Ya guys Ayo, bentar lagi mati ini si Liu Kang Kita kasih topi dan kita uppercut pake kaki Dan ya, bentar lagi kita bakal fatality guys Bawa-bawa, bawa-bawa bullet Dan ini dia fatality-nya dari Kung Lao guys Akhirnya Liu Kang pun mati Dan selamat kalian kena prank guys Sebenernya ini bukan dari game Mortal Kombat 1 Dan ini adalah game Mortal Kombat Shaolin Mongs ya guys Dan inilah sebagai perayaan 201 subscriber di channel Meskoc ya guys Uuuuh, tepuk tangan ya dong Dan disini sebenernya gue bakalan mainin game Mortal Kombat Shaolin Mongs ya guys Semuanya kalian telah kena prank, selamat Dan ini adalah perayaan ke 201 subscriber kita ya guys Dan gue itu ngelakuinnya dengan prank ke kalian Nah, gue itu gak main Mortal Kombat 1 Tapi mainin Mortal Kombat Shaolin Mongs guys Dan kayaknya ini gue bakalan gedein ya gambarnya F6 Nah, iya F6 Jadi gambarnya bakalan nge-stress gitu guys Jadi gue bakalan bikin game ini kelihatannya lebih indah Dilihat di Youtube ya guys Dan langsung kita start Dan kita bakalan pilih single player ya guys Dan kita bakalan pilih jagoan kita Yang seperti di video prank tadi Gue bakalan pilih si Kung Lao Nih, kalo Kung Lao itu Jagonya Tonjokan-tonjokan keras ya guys Makanya kalo pake dia itu Dia bisa ngelakuin charger attack ya guys Yaitu pencet bulat Pencet Oke, kita lanjut aja ke select difficult Gue bakalan pilih difficulty yang hard ya guys Dan disini Kenapa sih terjadinya Solin Mong itu Jadi Di dunia Solin Mong itu Ternyata ada yang namanya Earth Realm Sama Nether Realm ya guys Koreksi kalo gue salah Yang sempet ketahuan gue kayak gitu Jadi Di Di antara mereka itu Ngadain yang nama Mortal Kombat Atau Battle Satu lawan satu ya guys Disini adalah Ada beberapa Heroes-Heroes Atau pahlawan-pahlawan Di Nether Realm Dan juga Earth Realm guys Yang Earth Realm itu Seperti Sub-Zero Liu Kang Kung Lao Terus juga Johnny Cake Terus juga ini Cake Si Cake apa Kitana ya namanya Gue lupa Dan kalo di Nether Realm Ini ada si Kano Terus juga ada si Reptile Terus juga ada si Scorpion Terus juga ada si Kotel kan termasuk kan sih Kayaknya sih Iya si Kotel kan Sama yang tangan Sama yang tangan 4 itu Yang Form M Itu termasuk dari Nether Realm Dan inilah terjadinya Kenapa mereka itu Ngadain kompetisi ya Untuk menunjukkan Siapa yang terkuat ya guys Antara Nether Realm Dan juga Earth Realm Yang kita pake disini adalah Earth Realm ya guys Yaitu Si Liu Kang Ataupun Kung Lao ya guys Di misi awal-awal Tapi kalo misalkan Kalian udah tamat sekali Di mode normal Ataupun hard Akan membuka Satu Heroes Antara Sub-Zero Aupun Scorpion ya guys Dan ini adalah Sansung Sansung itu jagonya untuk Berubah-berubah ya guys Dia itu keren Dia bisa berubah-berubah Menjadi Si Kano Dan dia juga bisa Menarik jiwa ya guys Dan ini ada Si Kung Lao ya guys Dan disamping sana Ada Baraka Yang dari Nether Realm Di Kung Lao Ini jagoan kita ya guys Dia itu bisa menghilang-menghilang Memakai topinya Kalo di Mortal Kombat 1 itu Dia pake topi petani guys Dan di Mortal Kombat Solemong itu Dia pake topinya Topi besi ya Full besi ya guys Jadi ini lumayan keren sih Dan ini ada Sub-Zero Sub-Zero itu Dari Realm Dunia ya guys Jadi Dia itu support kita Nah ini Liu Kang Lawan Sansung Siapa kaya yang akan menang Tapi gua tetap ya Pilihan gua Kung Lao Scorpion ini terkenalnya Itu ya guys Bisa menarik-narik Dan berkata Get over here Cuma kalo di Mortal Kombat ini Yang Solemong Dia ngomongnya Come here Ya sih Kayak apa kita Nah tadi sih Oke ini Kano Bisa berubah-berubah Dia kalo pusing Oke Sledding Tackle Lewat kepala Oke ini Dia memanggil Namanya siapa Kintaro Apa Apa gitu Gua lupa guys Jadi yang form arm gitu guys Dia tuh tangannya 4 Dan Badannya gede banget Dan ada lambang Yin Yang ya Oke Si Liu Kang Si Liu Kang Dihajar Dan ini ada si Kitana Dan Kitana pun jatuh ya guys Dan Ini ada Sub-Zero Dihajar sama si Kitana Apa Kitana lagi Apa ini namanya Kitaro kali Lupa Lupa nanti Bakalan ketemu kok Di gameplaynya Kita bakal Lawan tangan 4 Tapi untuk sekarang Gua lupa nama Dari Pahlawan Yang tangan 4 Ini Dan ternyata Si Sansung Itu pengecut banget guys Dia kabur guys Bersama Heroes-Heroes Pahlawannya guys Jadi gak apa-apa Biarkan mereka kabur semua Kita Gak apa-apa Kita mau disini aja Tapi guys Ada hal yang Nah ini Raiden guys Guru-guru Dari semua Heroes Di Earth Realm Kalau di cerita Matau-Matau Yang memiliki Tempat perguruan Yang namanya Wushi Academy Dan mereka itu Semua itu Dikumpulin di Wushi Academy Untuk Dijadikan pahlawan-pahlawan Di Earth Realm Untuk melawan Netherrealm Dan disini Ternyata Liu Kang Sama Kung Lao Gak dapet Kabur ya guys Alias Malah jatuh ke bawah Di daerahnya Goros Lion Ini Tempatnya si Sansung Apa siapa ya Iya bener Tempatnya si Sansung Dan disinilah Pahlawan-pahlawannya Akhirnya Mulai Berpetualang guys Kamu menangkan Tournament Mortal Kombat Terima kasih Ternyata 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 Tapi Shang Tsung Ternyata Ternyata Ya betul Shang Tsung adalah Orang-orang Eh bukan Orang-orang Adalah orang Yang sangat-sangat Pancut Ternyata 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 Katanya Shang Tsung Trap ini Katanya 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 Kita harus kabur Dari pulau Dan pergi Ke Wushi Academy Oke Reden Terima kasih Antara Informasinya Sangat membantu Sekali Minimal Bantu Berpetualang Nonjok-nonjok Apa Oke kita disini Pakai Si Kung Law Ini nostalgia Baat Pakai Si Kung Law Dan Kalau gak salah Pancat R1 Kotak Eh Pancat R1 Kotak Untuk Jurus Ya guys R1 G3 Untuk jurus Juga R1 Bulat Untuk Lempar Topi Oke Kita lanjut Lagi Dan disini Ada Yang namanya Monster Yang lumayan Res Ya guys Mirip Yeti Cuma dia agak Bongkok Agak pendek Cuma berbulu Nah ini dia Oh loh Itu gak kena Oke kita ajar Ajar aja Kombo dari atas Hati-hati Kita R1 Segitiga Kita Kotak-kotak lagi Loncang sambil Kotak-kotak Kita lempar Ke kiri Oke hati-hati Kan Kena Kita Jurus Jurus menghilang Adalah Jagoannya dari Kung Law Waduh Oh loh Gue di kombo Cuy Nah kita ajar aja Yang masih berdiri Kita charge attack Oh loh Masakan itu Itu lumayan mengurangi Banyak darah ya guys Kita keatasin Ups Ups Kita keatasin Dan kita keatasin lagi Oke Kita tenang Nah sip Ups Hampir aja kena Sip Kita menghilang aja ya guys Untuk mengecohkan Para musuh Nah itu dia Cara yang terbaik Untuk melawan para musuh Disini ada Biru-biru lagi Oke Running attack katanya Kita bisa running attack Kita keatasin Kita injek-injek lagi Kombonya si Kung Lao Kita injek-injek terus Dari atas Ini kealiannya si Kung Lao Eps Salah Waduh Kita Tendang Kok gak kena-kena Tendang Tendang lagi Injek-injek lagi Sip Lanjut lagi ke misinya Disini kita suruh ngapain lagi Oke Ini dia special move guys Baru dikasih tau Sama si Raiden Telatro Raiden Gue udah nyoba-nyoba dari tadi Kita Waduh Kita ajar lagi Kita Tendang Tendang Kita Charge attack Lewat atas Oh loh Kena dua-duanya kan Kita Ecohkan Waduh Kita kecohin lagi Kita tendang-tendang Dari atas Ini buat ngumpulin Ini ya guys Kombo Dan kita tendang-tendang lagi Waduh Ya gak dapet duit dong Jadi dia mati guys Kita Tembak Waduh Gak kena Oke lumayan Kok gak kena Nah sip Kita ajar-hajar lagi Ini si Oni namanya guys Oni-chan namanya Oke kita lanjut lagi Oni-chan Kita nyari Oni-chan Oni-chan yang ada disini Oni-chan Oni-chan yang gemes-gemesin Kita bawa tengkorak Sambil berlari-lari Untuk menuju Wushi Academy guys Oke kita disuruh lock on Oh Kalau lock on itu Kita juga nge-block Katanya Oke sip 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 Kita L2 itu Untuk nahan ya guys Oke Itu caranya guys Untuk menahan Pecah L2 Oh loh Mau ngapain loh Hah Nih Nih Rasanya nih kaki gue Yang sangat-sangat bersih Kita lemparin Seperti topi Lempar ke atas Dan dia mati Oni-channya mati guys Oni-chan gak bisa Ngapa-ngapain ya Kalau masih kunglong Sama-sama si Liu Kang Juga kayak gitu sih Kita lanjut lagi Disini Ada si Liu Kang Tiba-tiba muncul Dari mana dia Dan dia diajar Sama Oni-chan Oni-chan yang haus Sama darah Dan Oni-chan ini Sangat lemah Sama si Liu Kang Oke Kita disuruh Multi-directional Combat Fight multiple enemies At the same time Katanya Kita bisa multiple attack Dengan cara Oke gitu Oke Oh gitu Kita bisa nendar juga guys Kita leparin aja ke atas Oh yes Kita menghilang Dan Waduh Oh lu rasanya tuh Kita Tendang lagi ke atas Dan kita tendang-tendang lagi Pake sledding-nya si Si Kung Lao Waduh Ini rusuh juga nih Rasakan ini Kita Tendang lagi Eits Kita injek dong Pake charge attack-nya Wis-wis Nah kita charge attack lagi Nah kena dua lumayan Tendang-tendang lagi Kena dua Kita Hajar ke atas Kita injek-injek dulu Gak sih Kita Shust attack Wis Waduh Out of nowhere nih orang nih Nah hancurkan lu Sip Missy selanjutnya ada disini Kita disuruh ngapain ya Kira-kira Oke Oh itu air combat Yang gue udah ngelakuin itu Dari tadi guys Ini lumayan gamenya Bikin rindu ya Jadinya gue udah inget-inget semuanya Ini Tata caranya Sini lu deketin gue Injek-injek lagi aja Gak kena cuy Ini kok susah amat Injek-injek Nasib Oh lu ngeliatin-ngeliatin gue aja Kita hajar lagi Kita hajar terus Jangan sampai dia bisa ngajar kita ya guys Si Kung Lao itu emang jagonya untuk Kecepatan dan kekuatan ya guys Jadi dia bisa charge juga Dan ngurangi darahnya lumayan besar Lumayan itu bikin sekarat musuh Saya kagak mati-mati Dan langsung aja Duit kita ada 2300 guys Jadi di atas itu XP itu adalah duit Untuk membeli jurus-jurus guys Jadi itu sangat worth it banget Kalau misalnya kita kumpulin Dengan cara Melakukan Apa itu namanya Combos ya guys Dari sini kita disuruh ngambil senjata Gue bakalan pilih senjata ini Dan kita lepar dulu Kita ambil yang ini sekarang Sip Dan kita keatasin Waduh Wih wih bisa combo juga lu ya Kita keatasin Enakan lu Oh ini yang kena Ketusuk samurai Gak bisa diem banget ya Dan well done katanya Ini mati gak sih Oh enggak Oke mati Dan tangannya tercopot-copot guys Tercupit-cupit Dan kita langsung Aja ke misi selanjutnya Dan kita keluar Dari goros layar Yang mengerikan Dan sangat-sangat Basah disini guys Jadi kita lanjut aja Keluar Pencet exit Dan disini ada secret A secret can be found In every area of the game Katanya secret itu ada di Kita bisa temukan Di beberapa Area Di dalam game ini guys Jadi secret itu Kayak bisa ngebuka Konsep Terus juga Mungkin ada beberapa hal Yang ada di galeri Yang bisa kita ambil gitu Kita lepati aja nih Satu Oke yang satu Ketusuk Kita tendang lagi Ke atas Kita injek-injek lagi Dari atas guys Spele Silisnya Kumlo Loh Loh Tiba-tiba Ada cutscene Dan disini ada cutscene Kayak si Johnny Cake Kayak Johnny Cake Oke si Johnny Cake Ngasih tau Kalau Lewat sini Untuk keluar dari Pulau Katanya Oke kita ikutin aja Katanya Dan disini musuhnya Tiba-tiba hilang Loh Ada lagi Awas ngamuk Dan disini kita hajarin aja Satu-satu Oh aloh Awas Aduh gue lupa buat nahan guys Menghilang dong Menghindar Dan kita hajar-hajar Loh kok Hajar yang ini Aduh gue gak mau Waduh Bisaan lu ya bikin kombonya Oh aloh Kita tendang-tendang lagi Kita hajar Dan satu Ketusuk ya guys Oke mati satu Mati semua Cuma satu lagi nih Malah masuk ke dalam duri Jadi ya gue gak bisa Bikin kombo Yaudah Udah ilang juga Jadi kita fokus lagi Ke samping musuh Yang ada disini Ya lagi Mabar makan bareng Eh makan sorangan Masar ya Makan sorangan Kita Segitiga-segitiga R1 kotak Dan gak kena Kita tembak lagi Kita kotak-kotak terus Gak kena guys Kita tembak ke atas Dan kita Ah gak kena-kena mulu Gue pengen ngelakuin kombo Sip Kombo dari atas itu Sangat-sangat Satisfy gak guys Kita bisa ngumpulin Banyak-banyak Hits atau Kombo Untuk Memumpulkan duit Dan duit kita udah Tiga ribu guys Dan disini Gue bisa beli sesuatu guys Kalau misalnya udah Tiga ribu Kita bisa beli Spesial R1 kotak-kotak Untuk balik lagi Double teleport Gak dulu Segitiga-segitiga Untuk memperluas Apa ini Tornado ya R1 bullet Oh ini buat Mantul-mantul ya Ricochet Ricochet Apa ini ya Kayaknya gue ini dulu deh Yang bisa Menghindar dua kali Menghindar dua kali Seperti apa sih Satu kotak-kotak Oh begitu guys Jadi kita balik lagi Ketempat semula yang kita Ngilangin ya guys Kita lanjut aja Kemisinya Dan disamping sana Ada bulan guys Bulan yang sangat besar Apakah terjadi Blue Moon disana Di daerah lain Dari Mortal Kombat Dan kita Langsung aja Kita hancurin ini Hancurin biar dapet duit Dan itu ada Santa Claus Lagi lewat Agak lain ya Ini game Kayak Agak ada Ada aja gitu loh Ada Mortal Kombat Eh ada Mortal Kombat Ada Santa Claus Terus disini juga ada si Reptil Dan kita sendirian Si Kung Lao Dengan Reptil bertemu guys Apakah terjadi perlawanan Oke katanya Dia gak Ngelayanin Si Shansung ya guys Ayo sini Loh loh Kena dua-duanya Kita hajar aja Yang ini satu Kita kasih lagi Wih Lu ngapain ha Gak kena-kena Lu ngajar gue ya Jatuh gak ya Jatuh dong Yah Gak dapet duit dong Gak dapet arah sih Lebih tepatnya Nah kita combo Nah jatuh lagi Yaudah lah Kita main cepet aja guys Tendang-tendang lagi Kita tendang ke atas Kita injek-injek Kita ke Charsetai Dan lumayan Langsung berkurang darahnya Lumayan sadis ya guys Kalo misalnya pake Charsetai gitu Dan duit kita udah kekumpul Sebanyak 450 XP Disini ada Secret lagi ya Secret terus Tuh ada orang ya Oh iya ada orang guys Minta tolong kayaknya dia Dan disini Gue inget banget disini guys Disini bakalan kita pelajarin Untuk bagaimana cara yang mau mengikuti Fatality ya guys Yaudah fatality dari semua game Mortal Kombat itu Ya pake arrow Pake arah-arah Untuk melakukan fatality Jadi semua Mortal Kombat sih Hampir semuanya Tadi Mortal Kombat 10 Yang udah gue pernah mainin Itu pake arah juga Terus juga Mortal Kombat 11 Yang ada si Joker nya juga itu Pake arah juga Langsung dikombinasikan dengan Key lain Dan hampir semua Hampir sama ya Dan disini kita belajar fatality Untuk melakukan fatality itu Kita harus Naikin fatality meter nya dulu Dengan cara apa? Menghajar Para musuh guys Atau menaikkan Kombo-kombo nya Dan ini ada kombo nya Kita katasin satu-satu Biar naik kombo kita Kita injek satu orang nih Oh look Injek-injek lagi Apa yang lu liat-liat Kita Tendang Ah kena Oh lho rusuh ya Waduh Gue dihajar guys Ini rasain ya Oh kena dua gak? Nggak Ini yang rasain Nilang dong Oke L1 Akhirnya kekumpul ya Fatality meter kita Dan kita bisa fatality satu orang Oh lho Rasakan itu Nah ini ada ya Untuk tutorial pertama Itu kanan-kanan-kanan Kotak guys Dan ini dia Fatality nya dari Kung Lao Yaitu Membelah bulan Tapi kok Tulang rusuhnya masih utuh ya Agak lain ini Dan kita dapet fatality Dan dapet duit 550 XP guys Kalau misalkan ngelakuin Fatality Tergantung musuhnya Biasanya musuhnya Kalau makin berat Makin bagus juga Waduh Malah ribut lagi Kalau ribut jangan dideketin guys Dia malah bikin kekacauan ya guys Kita ajar dulu yang ini Loh kok balik lagi Mana sih ini loh Ini satu orang Waduh Enggak kena-kena Pusing gue Kita keatasin lagi Ngumpulin duit Sambil Ngumpulin kombos ya guys Gitu lah caranya Kita keatasin Apa kena api Iya bener Dan mati Langsung mati ya Kalau kena api itu Environment Environment itu bikin Para musuh-musuh itu Mati langsung ya guys Atau mengurangi darah Secara Drastis lah Sama halnya dengan mencet bullet Itu di Charge attack Kalau misalnya kita mencet bullet Dia bakalan ngelakuin Serangan yang lebih keras ya guys Oke Disini ada para Oni-chan Lagi pada mabar Makan bareng Dan disini ada yang rakus Pengen makan sendiri Dan ini ada yang sendiri yang dibawah Dan Teralihkan karena ada kita ya guys Ayo disini Loh loh Ini mana gue hajar Loh loh Kita hajar langsung Emang ya Kalau Defense mekanisme terbaik itu Sambil loncat guys Oh kita Hajar-hajar lagi Dan ini Kita dapat Fatality lagi Yang gue inget itu Kanan-kanan Atas-atas Kotak Nah ada guys Kita dapat Fatality terbaru Yaitu Sebutannya Kalau misalkan Di rental pass Dulu inget banget gue Namanya Disunat ya guys Soalnya dari bawah Sampai ke atas ya guys Pisaunya Dan itu kelebihan Jadinya Sunat berlebihan Dan dapat 550 XP guys Lumayan untuk Kumpulin duit Kita ngilang dulu Untuk ngajar mereka semua Dan dapat 2 orang Eh salah Loh Malah nyangkut Ini orang Rusu banget satu Aduh malah berantem lagi Oke Udah Ini ada Ada tengkorak yang ada duitnya Gak ada Oke sip Dan disini Oke Tampil dulu ya Ini ada Ada misi nih Suruh ngelempar Orang ke dalam sini Sip Dan langsung Ancur anehnya Jeng 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 Dis anime Oke udah Tadi gue udah ngelakuin Jadi kita R1 R2 Kita lemparin ke depan R1 segitiga Dan kita injek-injek lagi Jangan sampai kenapa ya Gue gak mau Rasakan itu Oke mati langsung Dan disini ternyata ada puzzle Cuma kita gak bisa ngelakuin ini Soalnya perlu 2 orang guys Jadi yaudah kita gak usah idahkan ini dulu Kita fokus aja ke gameplaynya Jadi misi sampingannya Ya kita skip-skip aja dulu Oke Langsung aja Ini dia Enemy Manipulation R1 Oh begitu Jadi kita bisa menganipulasi musuh Pencet R1 R2 guys Dan disini ada tempat Save-save aneh guys Gue bakal save dulu Dan gue udah main Selama setengah jam Belum ya Kayaknya sih belum ya guys Jadi gue bakal save dulu ya guys Gue bakal kelarin misi ini Sampai Di Wushi Academy guys Lumayan lama ya Untuk nge-save doang Di game pass 2 ini Dan kita selesai Udah gak ya Goroslayer Oke udah Sip Kita lanjutin Gameplay kita Loh-loh ini ke bawah Yang tadi bukan sih Oh bukan guys Ini beda lagi jembatannya Dan ternyata Disini jembatannya Ada si Oh nih Chan Yang Kena batu dari atas Tiba-tiba guys Itu agak Misteri ya guys Dan disini Kayaknya Kita bakalan Oke kita bisa ngelakuin Kontrol kamera ya guys Nah itu dia Oke gue bakalan Coba buat ngambil Apa ini namanya Dapat kah Waduh Walaupun Kalau kena duri Oke gak dapat guys Ternyata pedangnya Jadi tidak apa-apa Tidak masalah Jadi kita ngelawan Dari Boss apa Bapaknya si Oni Chan ini Kita hajarin dulu Kerucuk-kerucuk ya Kita lempar ke atas Rasakan itu Waduh gak kena Wow dia ngamuk guys Waduh Kita ke atasin gak sih Ke atasin dong Gak kena-kena nih Kita hajar-hajar Pelan-pelan aja Dia suka ngelakuin Ini ya Ngelakuin Charge attack juga Sama kayak yang gue lakuin Dari tadi Wih Tiba-tiba tuh Kita kalau misalkan Musuhnya ngelakuin itu Kita harus sambil loncat ya guys Ini gue belum kebuka lagi Fatality-fatalitynya Jadi kita sambil loncat-loncat aja Oke awas Oke sip Loh kok gue kena Sip Kita hajarin dulu Si Oni Chan yang satu-satu ini Waduh Gue kena lagi guys Lumayan itu darahnya Mengurangnya banyak banget Ini rusuh banget sih Ini Oni Warlord Oke namanya Oni Warlord guys Oke ini bisa naik ke atasnya Gue baru Kita injek langsung Lumayan kan rasanya Oke Untung gak kena kita Tapi dia nambah darah ya Dia ngancurin musuh Malah dia yang nambah darah Kayaknya ini gak usah dihajar Berarti ya Si Oni Chan Oni Chan ini Soalnya kalau misalkan kita hajar Dia malah hidup lagi guys Jadi kayak gak berguna gitu Jadi kita hajar Ajar aja Nah save lu mau kemana loh ha Oke dia ngelakuin charge attack lagi Kita lakuin charge attack juga ke dia Enak kan Lumayan ngurangi darahnya Buset dah Ini pinter juga nih orang Ngejarain begitu guys Sip Matikan Oni Chan Bapak Oni Chan Akhirnya mati guys Itu namanya Oni Warlord Lebih tepatnya Dan disini kita dapet Fatality kah? Musuhnya Oh ini dia Gue pengen Nurusin kombo gue Supaya kombo gue Dapet semua Dan gak dapet Naman 2500 guys Kombonya Mati kau Sini loh Nah sip Kita lanjutin lagi Kombo kita Hajar lagi Injek Injek aja Dan hancur Kita dapet 3x 50 XP guys Lumayan ya guys Dan disini kita ambil Fatality kita Apakah yang didapatkan guys Dan disini Si Kung Lao Melakukan charge Tapi untuk Kediri dia guys Dan apakah yang terbuka guys Kita liat saja Oke Long jump ability katanya Oke kita dapet ability long jump Dan R1x itu untuk ability long jumpnya guys Dan itu ngurangin Meter Ability nya guys Ada di bawah darah itu Mengurangin ya guys Dan kita Loncat aja Dan nyampe Kita langsung kesini aja Untungnya gak ada musuh lagi ya guys Kalau ada musuh lagi Emang berabe sih Jadi kita bakal Save lagi disini Dan Ya Ini dia Yang save-save-an yang lumayan lama ya Ada di PS2 Eh PS2 Di Mortal Kombat Solid Mong Ini doang sih Dan Ya Kung Lao Kita bantai aja save-save-annya 6% Oke kita back aja Kita lanjutin misi kita Untuk ngeloncat Ke depan sana Sip Dan kita Akhirnya pun sampai disini Dan gue inget banget disini Ada secret ya guys Nah ini dia You unlock concept art Concept art itu bisa disebut adalah Konsep dari semua game yang ada disini guys Jadi itu berguna banget Untuk gameplay yang kita mainin Yang bisa terjadi di game ini Karena concept art lah Istilahnya gitu lah Dan itu Dipamerin ya deh Pada gak berguna katanya Dari sebuah game Yang kita pamerin aja Di Galeri Dan ini Liu Kang Mencoba untuk menahan Kayaknya Iya bener menangkis serangannya Dari Musuh yang satu ini Ya itu Ngelawannya caranya begitu guys Jadi kita Apakah kita bakalan Yaudah Fatality aja guys Kanan-kanan Kanan kotak Kita Fatality Membelah bulan Alakunglau 650 XP lumayan Ini ada musuh di depan tanah Dan ternyata gak dapat Dan kita tahan dulu Kita Tembak ke atas Dan kita Tendang-tendang Kalau musuh ini Bisa ya Gak bisa Kalau misalkan Dia terlalu lama Didiemin Di tanah Kalau terlalu lama Didiemin di tanah Dia bakalan kebanyakan Nahan guys Nah kebanyakan nahan itu Nah kita balikin nahan Caranya adalah Nge-counter Pencet L2 guys Dan kita Bantai Waduh gak bisa dong Ayo kita tahan lagi Oke gak kena Waduh Baru juga gue omongin Aduh Gue bantai loh Aduh Matikan Sip Dan disini Akhirnya pun kebuka Portal yang bakal Mengarah kemana ya guys Kita lihat saja Dan disini Kita bakalan Sampai Di Wushi Academy guys Yang dimana Para-para Orang yang Bertalenta Ataupun punya Kemampuan Itu akan Diajarkan Untuk menjadi Seorang pahlawan Di Earth Realm ya guys Kalau di Mortal Kombat Solimong itu Yang memiliki Wushi Academy Itu si Raiden Kalau gak salah ya Jadi Jadi ya si Liu Kang Si Kung Lao Si apa lagi itu Namanya Si Johnny Che Si Kitana Itu semuanya Dilatih Di Wushi Academy Guys Karena mereka itu Punya talenta Yang bisa dikembangkan Untuk menjadi Pahlawan Earth Realm Dan Earth Realm Itu sangat tersembunyi Di tempat-tempat Yang jauh Dari Pemukiman Ataupun Warga-warga Di negara itu Oke ini Dapat perhargaan Mereka-mereka Semua Oke Jika salah satu dalam dalam stik Semua dari kita Sembukiman Jika salah satu Menengah Memang Memang Huntung Lu Kang Lu Kang Lu sudah mengalahkan Sorcerer Shang Tsung Lu sudah menghubung Ruang ini Seperti darimu Kalian dari kakaknya Lu adalah Campaign Repun hubungan Dan Hero Terima kasih Terima kasih Sampai Saat Pada atas Pemukiman Dia akan menjadi Ancestor Yang menjadi Kutbah Oke, si Kunglob agak jahat dikit dia pemikirannya. Bukan jahat sih, lebih kayak ambisi ya. Ini bakalan, eh, bawahan gue bukan bawahan ya. Nenek moyang kita lah yang bakalan dapatkan champion itu. Oke, itu si Kitana. Ini Johnny Cage. Hehehe, si Songong. Kata si Kunglob. Jangan kayak gitu lho, harus hormat. Kau telah menciptakan diri sendiri yang berharga dengan Shang Tsung. Kau memiliki penghormatan diri sendiri dan pemerintah Shaolin. Oke. Ini kita, Kunglob. Ah, Kunglob. Kehormatan keluarga bukan satu dalam satu hari. Ini adalah sebuah hari yang hidup. Ini adalah sebuah infidelitas dan percayaan. Ini dilakukan oleh percayaan. Tidak ada sebuah pekerja di sini yang akan mengembangkan jika kau tidak menyatakan mereka tentang penyakit di Goro's Lair. Oke, dia menyebutkan Goro's Lair ya guys. Kita karena bisa semangat di Goro's Lair. Akhirnya kita dibanggakan guys sama si Raiden. Padahal kita terperangkapnya sama si Liu Kang ya. Oke, katanya kita bisa beristirahat katanya. Karena udah ngelakuin hal tempur tadi ya pas kita lihat ya guys di cutscene yang pertama. Dan inilah Wishi Academy. Tempatnya para Aethralem dilatih. Heroes-heroesnya ya yang punya talent. Dan ternyata di sini ada Baraka ya tadi ya. Ya ada Baraka guys. Dan ngelakuin perlawanan guys. Jadi para pengikut atau servannya si Sansung itu. Ngelakuin perlawanan ke Wishi Academy guys. Waduh, kesian banget cuy. Ini dia tuh, para-para Sansung servan. Waduh, dimakan guys. Hei, kabur, kabur, kabur. Jadi kita Liu Kang sama Kung Lao suruh nge-defense katanya. Tapi dengan strategi yang mereka punya ya guys. Jadi kita kabur dulu ke belakang. Dan pintunya pun tertutup guys. Dan di sini akhirnya kita sampai di Wishi Academy. Oke guys, mungkin segitu dulu ya guys. Untuk gameplay Mortal Kombat. Bukan Mortal Kombat pertama ya. Seperti gue prank kalian tadi pertama. Ini adalah Mortal Kombat Soho Lingmon ya guys. Tulis di kolom komentar menurut kalian gameplay ini seperti apa ya guys. Dan jangan lupa untuk beri like, komen, dan subscribe ke channel MeshMatch. Biar kalian gak ketinggalan video-video dari MeshMatch selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian nonton video MeshMatch. Dan menikmati kesenangan yang kalian rasakan juga guys. See you in the next time guys. Dadah. Bye. 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 Bye-bye.